Bismillahirrahmanirrahim Hari pertama jualan pake gerobak baru Kira-kira bakalan rame gak ya? My Daily Life Part 231 Yeay! Akhirnya hari ini aku mau jualan pake gerobak baru nih guys Semangat banget deh aku hari ini rasanya Nah karena gerobak ini kan jauh lebih ringan dibandingkan gerobak lama Dan karena lahannya miring Makanya harus diganjal nih guys yang depan Biar gak ambruk Nah mulai sekarang ada rutinitas baru nih guys Kalo buka warung Buka tutup warungnya kayak gini deh sekarang Kalo kemarin kan gak perlu pake dibuka tutup ya kan Masih sama seperti biasa Aku utamin dulu buka bootnya Habis itu aku lanjut untuk tulisin menu jualan aku hari ini Lanjut aku pajang dulu ke Eta Lasse Sedangkan itu suami aku lagi ngecek kira-kira goyang gak gerobaknya Terus balik lagi ke dapur Disini aku mau panas-panasin dulu barang jualan aku Seperti biasa Bukan manas-manasi tetangga loh ya Oh iya guys di video aku sebelumnya Banyak banget nih yang nanya Buat boot kayak gitu habis berapa? Kayak aku spill Jadi aku bikin boot itu habis sekitar 2.500.000 Dengan panjang x lebar x tinggi 100 cm x 50 cm x 200 cm Ya ada sebagian yang komen bilang katanya 2.500.000 itu agak kemahalan Dan sebenernya dengan harga segitu bisa dapet yang lebih besaran sedikit Tapi kalo menurut aku udah lumayan murah loh guys Karena sebelum-sebelumnya aku juga udah pernah survei di daerah aku Aku sempet nanya-nanya juga ke tempat tukang elas gitu ya Wata-wata sih 2.500.000 ke atas semua Ya balik lagi namanya beda tempat, beda daerah Dan di toko online yang desainnya ini aku contek Harganya tuh malah 2.700.000 Dengan ukuran yang gak jauh beda sama aku Cuman selisih 20 cm Kalo yang aku kan 1 meter Kalo yang dia 1.20.000 Belum lagi biaya ongkos kirimnya Kalo menurut aku sih worth it harga segitu Di tempat aku ya Dan aku tuh pake rangka holo guys Sebenernya kemarin sempet ditawarin juga Kalo pake rangka bajaringan tuh jauh lebih murah Selisih 300-400 ribu Tapi aku pikir lagi karena untuk jangka panjang Makanya aku lebih memilih untuk pake pensi holo Oke lanjut Jadi alhamdulillah baru buka boot Ada anak kecil jajan minuman nih guys Sengaja esnya aku kasih dikit Soal masih agak pagi Takut dia sakit perut Gak berselang lama Ini ada yang beli bakso bakar guys Maaf banget kalo pengambilan gambarnya tuh agak gimana gitu ya Karena jujur aku masih agak bingung nih Mau taruh hpnya dimana Biar dapet angle yang bagus untuk videonya Oh iya guys Aku minta tolong dong Boleh gak? Yuk bantu follow facebook aku guys Yang ini ya guys Yuk di follow yuk Aku tunggu ya Karena konten-konten aku yang di tiktok Bakal aku up juga ke facebook Soalnya beberapa waktu yang lalu Sempet kecolongan Jadi ada yang upload video aku di akun orang Dan video aku tuh rame banget yang nonton Sedangkan orang itu gak izin sama sekali Atau masukin nama aku sebagai pemilik video aslinya Buat video tuh capek loh guys Jadi aku mohon banget Yuk dibantu di follow ya Oke lanjut tadi sempet ada yang beli bakso bakar Terus ini aku juga buatin 3 minuman Terus berlanjut lagi nih Ada si Niza guys Dia beli bakso bakar Sempol sama minuman Jadi aku utamain bakar baksunya dulu Dan si Niza pengennya bikin minumannya sendiri Ya udah biarin lah ya Terus ini aku lagi kocok telur buat sempol Nah bakso bakarnya udah selesai Aku mau masukin ke dalam plastik dulu Habis itu aku mau siapin untuk goreng sempol Jadi sekarang aku ngidupin kompor tuh kayak gini guys Dan ini si Niza minta di videoin dulu katanya Terus ini aku mau lanjut untuk goreng sempolnya dulu Oh iya dudukan kompornya tadi tuh berkarat Bukan karena kotor ya guys Karena udah lama gak pake kok jadi berkarat ya Heran deh Dan ini sempolnya si Niza udah siap Karena sempet basah juga Niza buat minum Jadi ini aku mau lap-lap dulu Biar gak karatan gitu ya Nah ini aku mau bersiap untuk tutup warung Sebenernya ini masih siang loh guys Masih jam 3an gitu Sebenernya aku masih semangat sih mau jualan Cuman ya terpaksa harus tutup ya Karena aku mau nyusulin pak suami ke kebun guys Padahal masih seru sih jualannya ya Tapi yaudahlah gak apa-apa Masih ada hari esok untuk memboda Oh iya guys tolong kasih ide dong Untuk boot ini mau aku kasih spanduk lagi Tapi namanya apa ya Yang kira-kira berhubungan sama tiktok lah guys Aku tunggu ide kalian di komen ya Yaudah sekian dulu untuk videonya hari ini Bye